Klub Liga Belanda FC Utrecht telah meminang Bagus Kavi pada 5 Februari 2021. Bagus Kavi dikontrak oleh FC Utrecht hingga medio tahun 2022 ke depan. Dilansir oleh BolaSport.com dari Transfer Market. Kontrak Bagus Kavi di FC Utrecht sampai 30 Juni 2022. Selain itu, FC Utrecht juga telah menyiapkan opsi perpanjangan dalam kesepakatannya kontraknya dengan Bagus Kavi. Bagus akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari FC Utrecht jika jadinya dapat menunjukkan performa game hilangnya. Dalam opsi perpanjangan kontraknya, Bagus Kavi bisa dapat bertahan 2 tahun lebih lama lagi kalau dapat tapil baik di FC Utrecht. Uniknya, disitu resmi TransferMarket.com. Nama penyerang berusia 19 tahun tersebut kini sudah dicorek dari FC Utrecht U18. Sesang pemain kini tak lagi berstatus sebagai pemain FC Utrecht U18 dan telah naik kastamnya di bagian dari sukat Jong Utrecht. Perlu diketahui, Jong Utrecht merupakan tim muda FC Utrecht yang berisi puan pemain di bawah umur 23 tahun. Jong Utrecht menentas divisi 2 Liga Belanda, LST Divisi. Di balik perjalanannya, Bagus Kavi ternyata sempat mengenai pujian dari FC Utrecht. Pujian yang disampaikan oleh langsung oleh Jardy Zuidam, selaku direktur teknik FC Utrecht. Zuidam pernah menyebut kalau timnya terpukul dengan potensi yang dimiliki oleh Bagus Kavi. Ungkapan Zerdan, Zuidam, itu disampaikan yang selalu menceritakan momen proses ketertarikan FC Utrecht kepada Bagus. Kami yang mendapatkan informasi dari jaringan kami serta mereka bercerita tentang Bagus Kavi, kata Jardy Zuidam. Mereka bercerita, kualitas sempat bola dia bagus dan ambisi dia untuk bermain sempat bola di Eropa. Saya juga berbicara dengan Dennis West tentang dia. Dennis West memberitahu kami tentang Naluri Goldia dan juga bakat dari anak ini. Kami melakukan trial dan kami melihat dengan sendiri kualitas yang dimiliki, serta kami yakin dengan potensi bakat dia, ujar Zuidam. Menarik tentunya, untuk kita tunggu seperti apa penampilan Bagus Kavi bersama Jong FC Utrecht musim ini, mampu kia menunjukkan kualitasnya. Salam kabar timnas.